Inilah video amatir warga setempat saat merekam pasca terjadi nyakit silakan lalu lintas di jalan sedap malam, Keluran Nusa Indah, Kota Bengkulu, Selasa Siang. Wanita muda ini tergelincir karena kendaraannya out control setelah melintas di tikungan tajam yang banyak cacaran pasir. Warga sekitar yang sempat membantu korban Ernie mengatakan korban bernama Mona Lisa, warga Keluran Soekarami, Kota Bengkulu. Menggunakan sepeda motor Matic nomor polisi BD5627CO, melaju dari arah depan Bengkulan Indah Mall menuju simpang pat pantai. Kendaraan yang dikendarai korban melebar hingga akhirnya terjatuh. Warga sekitar dan pengendara yang melintas langsung membawa korban ke pinggir jalan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Korban ini berdasarkan informasi yang diperoleh hanya mengalami luka lecat di tangan. Dan kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Unit Gakum Satelantas Pohresta Bengkulu. Namun demikian Kasupnit Gakum Satelantas Pohresta Bengkulu Ibda Suandi mengimbau masyarakat khususnya pengguna jalan untuk selalu waspada dan menaati peraturan lalu lintas saat berkendara. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.